Liga Champion musim 2023-2024 telah dimulai, dan pertandingan pertama babak grup juga telah selesai dilaksanakan. Tidak banyak kejutan di laga pertama ini, dan berikut kami akan merangkum hasil pertandingan pertama Liga Champion Eropa musim 2023-2024. Di pertandingan pertama, ada AC Milan yang menjamu Newcastle United di San Siro. Hasil mengecewakan didapat AC Milan pada matchday pertama Liga Champion 2023-2024. Pada laga pertama grup F kontra Newcastle United, mereka hanya mampu memetik satu poin. Itu terjadi setelah AC Milan dan Newcastle United bermain imbang kosong-kosong di Stadion San Siro. Meski lebih mendominasi pertandingan, namun anak asu Stefano Pioli itu tak mampu membobol gawang The McPiece hingga beluit panjang dibunyikan. Selanjutnya ada Young Boys yang harus mengakui keperkasaan tamunya, RB Leipzig. Meski tanpa kapten mereka, Willy Orban dan Dani Ulmo yang sedang mengalami cedera, namun RB Leipzig tampil perkasa di markas Young Boys. Di Rotten Bullen, sukses mencatatkan kemenangan 3-1 berkat gol dari Mohamed Simakan, Haver Skeleger, dan Benjamin Sesko. Lati RB Leipzig, Margot Ross, kemudian memuji anak asunya atas kemenangan tersebut. Ross menilai para pemainnya punya mentalitas juang yang tinggi. Kemudian ada PSG yang berhasil mengatasi perlawanan tamunya Borussia Dortmund. Dua gol dari penalti Klien Mbappe dan Akraf Hakimi tidak bisa dibalas Dortmund dalam laga di Park de Princes. Luis Enrique sangat puas dengan penampilan anak asunya. Ia menilai permainan timnya tidak hanya berhasil menang, tetapi juga menguasai jalannya pertandingan. Tercatat Ilen Mbappe dan kawan-kawan mendominasi laga dengan 69 persen penguasaan bola dan melepaskan 13 tendangan, yang tiga di antaranya mengarah ke gawang. Di grup H ada pertandingan antara tuan rumah Saktar Donets yang berhadapan dengan tamunya FC Porto. Porto berhasil mengalahkan tuan rumah dengan suara akhir 1-3. Dua dari tiga gol FC Porto dicetak oleh Widersen Galenung serta satu gol dari Mehdi Taremi. Sementara Saktar Donets membalas dengan satu gol yang dicetak oleh Kevin Kelsey. Kemudian ada sang juara bertahan Manchester City yang berhasil memetik kemenangan atas tamunya Red Star Belgrade dengan skor 3-1. Meski mendominasi pertandingan, namun Manchester City justru kebobolan terlebih dahulu melalui aksi dari Osman Bukari di akhir babak pertama. Namun kemudian Manchester City bangkit pada babak kedua. Dua gol dari Julan Alvarez dan satu gol dari Rodri mengunci kemenangan Manchester City 3-1 atas tamunya Red Star Belgrade. Selanjutnya ada Atletico Madrid yang harus menelan pil pahit usai gagal memetik poin sempurna saat bertandang ke markas Lazio. Rosloji Blanco sebenarnya unggul sejak menit ke-29 usai Pablo Barrios mencetak gol. Namun Atletico harus gigi jari usai keeper Lazio Ivan Provedel mencetak gol sundulan pada menit akhir babak kedua. Kemudian ada Barcelona yang berpesta lima gol atas tamunya Royal Enwerp. Barcelona tampil berkasa saat menjamu klub asal Belgia tersebut. Mereka berpesta lima gol tanpa balas di depan para pendukungnya sendiri. Lima gol Barcelona dicetak oleh dua gol dari Joao Felix, Robert Lewandowski, Gavi, dan gol penuh diri dari Bataili. Di pertandingan grup E ada Feyenoord yang sukses mereh tiga poin atas tamu mereka Glasgow Celtic. Pertandingan Feyenoord versus Celtic ini berakhir dengan kemenangan gemilang bagi Feyenoord yang sukses mengalahkan Celtic dengan skor akhir 2-0. Dua gol kemenangan Feyenoord ini dicetak oleh Kelvin Steng dan Jahan Bex. Selanjutnya ada Real Madrid yang harus susah payah menahlukan tamunya asal Jerman Union Berlin. Meski mendominasi pertandingan dan mendapatkan banyak peluang, namun Los Blancos hanya mampu menang dengan skor tipis 1-0 atas wakil Jerman tersebut. Satu gol kemenangan El Real dicetak oleh pemain baru mereka Jude Bellingham pada akhir babak kedua. Kembali ke grup A ada Galatasaray yang menjamu wakil Denmark FC Copenhagen. Dalam laga tersebut Galatasaray turun dengan kekuatan penuh, termasuk Hakim Ziyech yang didatangkan dari Chelsea pada musim ini. Namun mereka gagal meraih kemenangan dalam laga tersebut. Bahkan mereka sempat tertinggal dua gol dari Mohamed Elionosi dan Diego Gonçalves. Namun akhirnya mereka berhasil mencetak dua gol penyimbang melalui Sakabui dan Tete. Selanjutnya ada laga Big Mat antara Bayern München versus Manchester United. Di laga yang berjalan sengit dan alot itu, akhirnya Bayern München berhasil mengatasi perlawanan Manchester United dengan skor ketat 4-3. Dari hasil tersebut, Bayern München mencetakkan rekor 28 kali tak terkalahkan di kandang dalam babak grup Liga Champions. Di pertandingan grup D, ada Benfica yang harus mengakui keunggulan tamunya, RB Salzburg, dengan skor 0-2. Meski menguasai pertandingan dan mencatatkan banyak peluang, Angel de Maria dan kawan-kawan justru harus mengakui keunggulan tamunya, RB Salzburg, berkat gol dari Rocco Simic dan Oscar Globe. Selanjutnya ada juara Liga Italian, Napoli, yang sukses meraih tiga poin atas tuan rumah Sporting Braga. Anak Asu, Rudi Garcia ini menang dengan skor 1-2. Napoli tampil percaya diri dalam laga tersebut, namun mereka baru mencetak gol pada penghujung babak pertama melalui Giovanni di Lorenzo. Pada menit ke-84, Sporting Braga menyamakan gedudukan melalui Armindo Banga. Namun, gol bunuh diri dari Sikewuneo KT di menit ke-88 mengunci kemenangan Napoli dengan skor 1-2 atas Sporting Braga. Di grup B, ada Arsenal yang berhasil menggilas PSV Eindhoven. Meriam London tampil menggila dan menang 4-0 di depan pendukungnya sendiri. Bermain di Emirates Stadium, Arsenal langsung unggul tiga gol di babak pertama. Masing-masing gol dicetak oleh Bukayo Saka, Leandro Trosat, dan Gabriel Jesus. Di babak kedua, Arsenal berhasil menambah keunggulan melalui Martin Odegaard. Skor 4-0 bertahan hingga laga usai. Masih di grup B, ada Sevilla yang ditahan imbang tamunya asal Perancis, Arcee Lens. Meski menguasai permainan dan mencetak gol terlebih dahulu melalui Lukas Okampos di menit ke-9, namun Sevilla harus memuas bermain imbang 1-1 saat Lens mencetak gol lewat Angelo Fulgini di menit ke-24. Di laga terakhir, ada Real Sociedad yang berhasil menahan imbang finalis tahun lalu, Inter Milan. Bermain di depan pendukungnya sendiri, Real Sociedad berhasil mencetak gol terlebih dahulu melalui Bryce Medes saat laga baru berjalan 4 menit. Sementara Inter Milan yang menguasai permainan kesulitan menembus pertahanan Real Sociedad. Mereka baru berhasil menyamakan gedudukan di menit ke-87 melalui Lautaro Martinez. Skor bertahan 1-1 hingga laga berakhir. Nah, itulah hasil langkah pertandingan pertama babak grup Liga Champion musim 2023-2024. Dan berikut kelas men sementara Liga Champions 2023-2024. Di grup A ada Bayer Munchen yang memimpin dengan 3 poin. Disusul FC Copenhagen, Galatasaray, dan Manchester United. Di grup B ada Arsenal yang memimpin dengan 3 poin. Disusul Lens, Sevilla, dan PSV Eindhoven. Di grup C ada Napoli dan Real Madrid yang memimpin dengan masing-masing 3 poin. Disusul Sporting Braga dan Union Berlin. Di grup D ada RB Salzburg yang memimpin dengan 3 poin. Disusul Inter Milan, Real Sociedad, dan Benfica. Di grup E ada Feyenoord yang memimpin dengan 3 poin. Disusul Atletico Madrid, Lazio, dan Celtic. Di grup F ada PSG di beringkat pertama dengan 3 poin. Disusul Newcastle United, AC Milan, dan Borussia Dortmund. Di grup G ada RB Leipzig dan Manchester City yang memimpin dengan 3 poin. Disusul Red Star dan Young Boys. Dan di grup H ada Barcelona dan FC Porto yang memimpin dengan 3 poin. Disusul Saktar Donetsk dan Royal Enratt. Nah, itulah hasil pertandingan dan kelas men semantara Liga Champion musim 2023-2024. Bagaimana hasil pertandingan tim kesayangan kalian? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya.